Akhirnya aku bisa cobain akses point yang viral di kalangan pegiat jaringan Totolink N300RT Dari kemarin banyak banget yang suruh nge-review AP kecil ini Tapi baru kesampean beli sekarang Di dalamnya kita bakalan dapet device Totolink N300RT-nya Terus ada kitab suci, adapter 9V, 0.5A Loh, berarti gak bisa dong dicolokin ke UPS-ku Soalnya outputnya itu 5V, 12V, 24V Di bagian belakang ada cetekan on-off, power, port ether 1-4, dan one Di depan ada tombol reset kalo misalkan kita lupa sandi Di kanan kirinya ada bolongan angin dan informasi tipe, IP address, dan password Kalo di atas warna item ini ada indikator lampu power, restart wifi, ether, dan one Nah yang menarik Totolink ini ngasih AC alami dengan cara mancet di bagian sini Biar item-itemnya nge-blug ngasih sirkulasi udara Nah yang bikin penasaran itu katanya Totolink N300 ini bisa buat 2 mode dalam 1 AP Yang satu buat mode hotspot, yang satunya lagi buat mode PPPPPPPOE Apa iya? Buat yang mau nyobain Totolink N300RT ini, please belinya dari link bio aku aja ya Biar balik modal, biar gak ditanyain terus duitnya dari mana Biar apa? Biar kita samper 구ca kan, biar gak ditanyain terus duitnya dari mana